Assalamualaikum dulur-dulur Selamat pagi, suka ngenceng dulur-dulur Kali ini kita agendanya mau ke situ babakan Yaitu Kampung Betawi Disana ada festival pencaksilat Betawi juga lor Seperti di Rawabulong kemarin Kali ini saya ditemani oleh dulur dari Setia Tiwinongo Yang pernah saya ajak oleh Sebenarnya dia masih saudara sama saya lor Nah kenapa saya berhenti disini? Karena istimewanya lor Saya juga gak mau berhenti kalau gak ada tulisannya nih Nasi Pecel Madiun Wah Jajal Rasanya kayak mediun Ikutin terus video BIMANF Check this out Oke tulur-tulur Kali ini kita review Pecel Madiun Jadi bapak Sam Sitin Paya ini Pada Diun Bapak gue gak ada yang rasanya mediun Aku pemblin lor Paya ini mediun Asli Tampilnya Oke siap Mediun Kentalnya Pak Pulupan Mediun Pokoknya kalau dulur-dulur main kecil andak Tepatnya jalan KKO Pokoknya toleh Kalau dari utara kiri jalan Kalau dari selatan Kanan jalan Ini ada gerobak durusannya Pecel Madiun Mampir lor Rasanya pokoknya Asli Terus mediun Pasang itu Dari ini asli jiwan ya Pak Asli jiwan Pun tinggal meriket Tahun benar Pak 89 89 Bapak ini Bapak ini Bapak ini Bapak ini Bapak ini Perotolan Pezat Sabu putih Sili Bapak ini Jaman ini Tahun 80an Mas Dimangku sepangat Makanya Aku rene Langsung ngerti Lambang warung Ngerti Maksudnya Tetep Untuk ikatan Us Dunguran pitong Tahun Loh Mungkin karena Keadaan Ajin Ngambut Dambel Merantau GKCC Sambawan Kalipur Atau Akhirnya Boleh Derajir Pokoknya Ini Pencahsilatnya Dulu-dulu Pokoknya Ini Rekomendasi Banget Lur Yang kangen Kalau Pecel Mediun Termasuk Dulu Kita PSW Ini Juga Pecel Pecel Mediun Terserang Pak Lepas Bakulan Pecel Mediun Lepas Tak gelok Rasanya Tenang Lepas Koyok Wani-wani Pecel Mediun Harus Diuji Apabila Dulur-dulur Mampir Kesini Silahkan Dulur-dulur Ngobrol Dengan Bapak Samsudin Tentang Es Halur Beliau Sangat Faham Betul Karena Walaupun Beliau Inim Adalah Perotolan Sabuk Putih Namun Keluarga Besar Beliau Adalah Keluarga Besar Kesaudaraan Sati Terate Dan Beliau Juga Adalah Teman Langsung Dari Almarhum Bahwar Nolur Assalamualaikum Lur Beliau Di Bapak Berat Sekarta Jadi Kali Ini Kita Berat Pergampungan Budaya Betawi Jadi Acara Festival Pencak Selet Betawinya Ada Disini Lur Disini Kebetulan Belum Terlalu Rame Karena Masih Bagi Nanti Infonya Akan Datang Sekitar Jam Sembilanan Itu Baru Nanti Akan Ngumpul Semua Masuk Pada Dandan Bedakan Pokoknya Nanti Bakal Digelar Festival Pencak Selat Betawi Dari Berbagai Aliran Pencak Selat Yang Ada Di Betawi Oke Turur Pengen Tahu Keseruannya Ikutin Terus Video Bima Cek Oke Oke Dulur Kali ini Kita sudah sampai Di perkampungan Betawi Sudah Seperti filmnya Sidul Anak Betawi Ada rumah adat Betawi Di sini itu Emang perkampungan Yang digusuhan Untuk Budaya-budaya Betawi itu Ditampilkan Di sini Rumah Di sekeliling Ini pun Denamakan Perkampungan Betawi Karena Rumah-rumahnya Itu rumah-rumah Betawi Zaman dulu Dan Jangan dikira Di sini Sepi Di daerah sana Ramai sekali Para jawara-jawara Dari Betawi Ini lagi Proses pembangunan Juga Di dalam sana Banyak kuli proyeknya Lagi Proses pembangunan Lagi di chat Makanya di sini Disterilkan Sepi Cocok untuk Buat opening Tapi untuk acaranya Tetap Bakal kita liput Di sana Kayak gimana Acara Festival Budaya Pencak Selapetawi Dan terus Video Bimana Nanti So Bisa kita lihat Dulur-dulur Di sekeliling kita adalah Benar-benar asli Jakarta Zaman Dulur Banyak rumah-rumah Khas Betawi Berarti yang khas Betawi Dulu itu Depannya ada kolam Kelamnya ada Tanaman terahat Tapi Kawa lor Berarti Durung waye kembangnya mekar Terima kasih telah menonton! 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 Amat Sinbird Terima kasih telah menonton! S Permainan tangannya itu saya kagum bener Si Pitung Ini kalau pancar Lamalit ini Dia pencaksilatnya seperti apa? Biar jelasinnya dulur-dulur Kita ini asal-usulnya pancar Lamalit ini Sebenarnya permainannya yang punya Orang perempuan Makanya kita gerakannya kayak Perempuan kayak nari Berarti sama kalau Eza Kembangan juga sih namanya Tapi gerakannya kayak orang joget juga Berarti sama ya Jadi kita Yang asal-usul yang ini punya Sebenarnya yang Mak Sarpin Mak Sarpin? Dia juga tokoh Betawi Tokoh Betawi, Mak Sarpin turunnya ke Haji Abad Haji Abad serta Haji Demar Sampai ke Kitapada nih Oh ini cucunya wujud kalau macam Kalau apa? Mas ini nganter murid apa gimana? Saya ini sebagai pelatihnya Kalau di Eza kan manggilnya Mas nih kalau pelatih Kalau di berapa ya? Abah Abang ya? Oh abang Jadi saya maksudnya Abang lor Jadi saya tuh sebenarnya selain disini itu Menambah wawasan Saya juga pengen sharing sama dulur-dulur pencak silat Betawi lah Bang Di biar Dimana sih pencak silat Betawi tuh? Soalnya guru besar kita dari Eza Yang surau Dewirio itu Itu juga Ngajinya disini Gitu Juga bergurus disini juga kan Terus ya Emang juga materinya juga Itu ya Mas Jadi kita sebenarnya kalau selalu selain-selat Betawi itu ya Yang silat yang aslinya itu Kita jarang pakai Oh ya Rata-rata kita main Kebanyakan kaki golok Golok Tantoso Kalau toya sama main apa-apa sebenarnya Prisula itu juga jarang Oh beneran Kebanyakan kalau toya itu kan mereka udah dikombinasi Makanya itu khasnya pencak silat Betawi itu pasti jolok ya Joloknya Ya ini kebetulan murid-muridnya juga banyak Saya harap dengan acara seperti ini tuh Bisa menarik minat anak-anak kecil gitu ya Generasi muda kita untuk minta pencak silat Kalau kayak saya ini kelihatannya Ngapain Sabtu anak muda kok datang ke sini gitu ya Kayak perang kerjaan banget Padahal mereka gak tahu disini ada pencak silat betawi Gaya alur kita Yang baru diakui UNESCO juga pencak silat Betul-betul Gimana caranya Ikutin terus video BIMANF Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Hari ini adalah puncak dimana ketika silat menjadi milik kita Dan harus tetap kita pertahankan bahwa pencak silat adalah punya kita Jangan salah sebut ya, karena silat punya Malaysia Pencak silat punya Indonesia Astagfirullahaladzim 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.